di umur berapa itu pas mulai 2016 umur 21 tahun sudah buka luar biasa mudahnya ya saya umur berapa ya sekarang nanti tuh buka Kampung Merdeka di tahun 2012 ketika itu umur saya masih 22 berarti lebih mudah satu tahun sedikit buka ya ya sudah dua tahun ini berjalan ya adakah yang menginspirasi dia bea ini sampai buka jilbab biasanya tuh kita bisa terinspirasi dari orang dulu dan semoga penonton ini bisa terinspirasi dari dia bea apapun yang dibuat karena saya juga begitu jenis terinspirasi dari Steve Jobs di luar negeri Steve Jobs terinspirasi terinspirasi juga dari brand-brand di luar sampai saya buka kalau dia sendiri ada terkhusus terinspirasi terinspirasi dari siapa ya kita langsung buka-langsung bersama kali buka belum ada inspirasi dari siapa langsung buka saja langsung buka saja oke oke modal nekat modal nekat modal nekat modal nekat saja langsung buka iya pokoknya niatnya disitu kayak oh iya saya mau buktikan semua orang-orang kalau saya juga bisa saya juga bisa nanti ya baru buat sesuatu buat keluarga ini oh iya oke jadi begini waktu buka itu kan banyak rintangannya banyak susah-susahnya itu biasa kita mulai biasa kalau buka tidak laku kampung merdeka itu buka dulu tiga tiga bulan pipa rada laku satu biji jadi seking aku senyakasih oke apakah ada project mengalami hal seperti itu atau buka langsung laku atau beda nasib sama kita alhamdulillah waktu kita buka laku tapi sama temen-temen laku sama temen-temen berapa banyak berapa peaches paling ingat kan sekarang bahagia sekali gitu kalau baru buka tiba-tiba ada beli baru bagai sekali itu tau nah saya pembeli pertama gue saya itu karena kasihan dia orang saya juga saya juga kasihan juga waktu itu bahkan kita lagi itu kan cari hijab tapi kita berdua sama sekali tidak bisa menjahit tidak bisa menjahit biar jari jahit jarum pakai jarum tangan juga kita tidak bisa sekarang belum juga hahaha hahaha tapi atau ini dulu cerita waktu eh laku tahu di siapa ditawari paling pertama teman-teman teman-teman sekitar teman-teman kampus teman-teman sekitar bc-bc begitu berapa laku hari pertama pertama buka satu dulu luar biasa bahagianya udah sampai sebulan berapa peaches pada saat bulan pertama itu kira kisaran 20 piece per bulan ngomong-ngomong kalau sekarang berapa piece per bulan sekitar dua ribuan kak dua ribu dua ribuan biasa itu dua ribu lebih kalau lebaran lima ribu lebih kalau lebaran sih ya paling banyak memang kalau lebaran kak ya paling banyak lebaran hari biasa saja itu dua ribuan jilbab ya itu di luar gamis ya luar biasa hitung sendirilah hai 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 lanjut oke setelah itu apa yang bikin terus semangat ikan 20 pieces pertama laku ini tapi apa bikin semangat terus mau lanjut ini terus deh lanjut terus deh kebiasa itu malas nih kalau mulai kurang pembeli awal-awal apa kira-kira bikin itu begitu mau mulai usaha saya sudah bilang nih sama keluarga ku jangan kasih uang saya lagi padahal kita baru mau buka usaha kak iya begitu iya iya jangan kasih kita duit lagi oh ya dulu saja kalau apalagi saya bawakan diundang di seminar-seminar begitu saya selalu saya bilang stop uang mama kalau usaha itu dulu tipsnya memang kalau masih berani minta uang mama sulit usaha karena kalau seperti ndak laku berpikir ada mama lagi diminta kalau seperti stop uang mama nanti ndak laku berpikir ya bagaimana harus laku ini pasti laku nih masa malu sama semut yang keluar dari apa lagi gua nya pulang dia bawa makanan kita manusia ndak bisa tuh oke lanjut lanjut mulai dari situ Kak bilang kita minta uang sama orangtua kayak sudah medium dikasih uang lagi jadi kalau misalnya saya mau jajan berarti saya harus jualan oh jadi pokok apa mau punya uang berarti saya harus jualan kalau tidak jualan saya dapatnya uang jadi keresennya kalau biar 20 pages biar 5 pages bagaimanin pasti laku karena buktinya ada uang saja yang laku coba misalnya udah ada laku ya bahas berpikir-berpikir kira tuh oh iya iya waktu itu saya lagi sementara kerja skripsi kak mbuku kalau sementara segera kerja skripsi jadi kayak banyak sekali kebutuhan uang yang harus dikumpulkan lah nah segala macam terus sedangkan kita berdua sudah bilang stop minta uang terus saya berpikir aduh gimana skripsi aku mau jalan gini kalau misalnya uangnya tidak ada oke nah di perjalanan itu akhirnya mungkin karena mimpinya begitu besar ya daripada masalahnya itu nanya kuncinya kalau kita mau terus berjuang di perjalanan itu ada enggak masa-masa sulitnya paling pedihnya sampai berpikir mungkin bilang apakah bertanya mendalam apakah saya harus teruskan ini dia bea ada enggak masa sulit itu kalau masa kayak gitu pasti ada yang paling sulit bukan teman-teman ini yang dicerita sebentar mungkin hanya satu dari antara banyaknya itu baru 2 tahun bagaimana kalau 6 tahun seperti saya oke waktu masa sulitnya itu kak waktu pertama kali kita jualan kita lagi tahap buat kita berkembang lah kak waktu itu saya sama Nila apa namanya dilarang sama ditentang sama keluarga kita ditentang jualan iya kenapa ditentang jualan karena disuruh fokus kuliah jadi apa nih alasannya supaya bisa share sama teman-teman soalnya banyak yang mengalami hal yang sama seperti ini dilarang sama orang tanya jualan terus waktu itu kita dilarang jualan tapi karena kita sudah tidak enak buat minta-minta uang terus akhirnya kita bilang apa namanya tunggu Mi saya buktikan jangan di dilarang kak saya bakal kerja skripsi ku bakal jadi tepat waktu dan jualan tetap jalan dan jualan tetap jalan saya bisa buktikan dikasihkan lu kesempatan kayak ini jadi akhirnya dikasih kesempatan buat jualan akhirnya alhamdulillah jualannya kayak bisa di baik terus udah itu waktu yang paling sedih juga kak bayangkan kayak naik motor kak, bawa kain, tiga roll, naik motor berdua ini? berdua kak jadi ada satu di atas begini memboncing kayak ada tuh ada sekali tuh dilihat kayak begini kayak gitu terus kita bawa tiga roll kain sampe kaki sama tangan kita tuh pegal sekali karena kita berdua siapa yang dibelakang saya bawa motor ini? saya bawa motor kak berarti yang mengangai nih yang dibelakang? iya iya sama-sama juga di belakang iya sama juga di belakang terus kita sampe bilang saya sampe bilang dia lah mundur-mundur kok terus dia lah bilang sudah di belakang nih? terus dia sudah di belakang terus dia bilang iya sih juga sempit sekali ini kayak gitu jadi kita istirahat dulu aduh capeknya kayak gitu kayak susahnya nih cari uang kenapa sih gak kayak teman-temanku yang lain yang gampang jalan-jalannya biasa kelihatannya begitu gampang padahal ada juga susahnya beda ke susahnya orang kalau yang seperti kalian ini jalan dua orang begitu dan motor saya itu lebih parah karena saya sendiri motor ini satu karun di belakang di depan bahkan itu begini saya bawa motor begini saya bawa motor begini saya bawa motor itu sih iya untung kembar ya jadi begitulah banyak orang juga selalu lihat rumput tetangga lebih hijau gitu tau bahwa ih enaknya ini anunya enaknya enaknya mungkin teman-teman juga penonton lihat dia bea ini enaknya dia bea ya jualnya apalagi bisa jualan jilbab sudah bisa jualan gamis sudah bisa punya mobil sendiri sudah bisa kontrak rumah sendiri dan punya karyawan banyak dia bilang enaknya dia lupa bahwa ada kisah sedihnya begitu bahkan itu air mati itu jatuh air mati itu jatuh pada saat itu pernah saya masuk sampai bicara sama maksudnya tiba-tiba saya muncul bilang ya Allah gak kok kasihan sama saya ini kan begitu pasti alam juga begitu memang kita sebagai apalagi memperjuangkan sesuatu itu senantiasa kita lebih dekat dengan Allah karena kita dimana lagi tempat curhat kalau bukan Allah oke jadi pada saat itu apalagi saking capek ini harus singgah di jalan nenek itu pikir-pikir dulu dan apa yang kalian ceritakan Pak Syed biasa ada itu cerita kayak lucu-lucu biasa lucu itu biasa cerita biasanya itu kayak dulu saya singgah bilang lewat langsung di depan toko salah satu toko besar di kota Makassar ini saya tunjukin sambil di atas ini karun saya bilang satu hari nanti saya juga bisa seperti kau kau lihat kesini lelah begini kak bawa karun-karun satu hari saja seperti kau begitu Alhamdulillah Adam kalau ini apa nih cerita lucu-lucunya itu kalau dulu kita sering ditolong sama Grab sama Grab kak karena bisa karena kita lagi itu bawa kain baru dengan Grab kenapa kau bawa kain banyak sekali baru-baru itu baru-baru itu kita bilang tungguin nak beli mobil gak mau mau naik Grab dan sekarang sudah ada ini jadi semenjak dari situ kita tapi sebenarnya mobilnya bukan untuk gaya-gayaan atau gayaan kak memang butuh transportasi lebih bagus begitu jadi serbaguna jadi saya juga itu hari bercita-cita punya mobil minimal bisa ambil barang di bandara baru bawa ke sini walaupun dipakai pribadi ujung-ujungnya penting sekali menyelam bisa minum air juga jadi itu yang masa-masa sulitnya ya oke begitu perjalanannya dan sekarang saya mau tanya ini biaya-biaya sekarang jualannya sudah sampai dimana? sudah sampai seluruh Indonesia kita sudah pernah kirim kak? seluruh buah dari Sabang sampai Marokke lah semua kak sebenarnya luar negeri banyak mie yang minta tapi kita belum ketemu sama ekspedisi oh iya 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 nanti kita share karena saya sering di kering barang kering luar negeri nanti bukan di sini mau ke Hongkong ke Jepang saya bingung mau kirim pake apa? iya iya oh iya sebentar kita share setelah video ini oke ada ndak strategi yang umumnya saja jualannya dimana ini? langsung saya sebut supaya langsung tulis iklannya disini iya fokus jualannya dimana saja? di Instagram sama Shopee Instagram sama Shopee Instagram sama Shopee Instagram sama Shopee iya nanti linknya saya sertakan di bawah ini ya oke sekarang juga sudah lagi coba pake website website oh apa websitenya? dihabeahproject.com dot com pertanyaannya apa alasannya kenapa dihabeah tidak buka toko fisik fokusnya ke online saja? hmm sebenarnya kalau toko fisiknya itu kak kita adakan selalu bazar kak kayak bagaimana itu? bazar itu sistemnya kita kita sediakan misalnya dalam satu bulan itu dua kali dua kali namanya bazar dimana dimana? biasanya di sini atau di tempat lain oh ada promo begitu? iya atau oh jadi langsung ke mall itu? iya kak ada taklim atau ada undangan buat kak bazar start kita langsung bukanya disitu kak jadi harganya beda sih itu pada saat bazar? iya ada ada diskon kita lebih sering kayak gitu kak jadi kita langsung misalnya berapa piece kita sediakan buat khusus itu bazar memang tidak berniat buka toko fisik? tidak ada skalal net? artinya kalau memang tidak tidak apalagi tidak tidak efesien dan efektif tidak usah tapi kalau menurutnya ini buka tidak? sebenarnya buka ya kak kemarin di sini di rumah di depannya kita bikin toko kecil-kecilan yang ready stock tapi mau dia habis jadi masalahnya sekarang dia bea ini selalu kehabisan stock makanya kalau ada dia posting instagramnya langsung oke yang terakhir sekali nih apa pesan buat para penonton ini yang masih bermalas-malasan yang masih banyak alasan sehingga dia tidak memulai dan banyak apalagi selalu melihat tetangga rumput tetangga lebih hijau apa pesannya agar dia bisa juga seperti kalian atau bahkan lebih daripada kita-kita semua ini seperti itu apa pesannya kalau saya pribadi saya sama sekali tidak bisa apa-apa saya tidak bisa apa-apa apa lagi namanya tapi saya punya mimpi kalau kalian sudah punya kemampuan dan kalian punya mimpi pasti kalian bisa lebih dari saya kalau saya kalau kalian kalian mulai mulai aja dulu jangan jangan pernah takut jangan pernah takut gagal kalian pulau dulu terus fokus sama masalah kalian terus jangan lupa berdoa sama Allah sama minta dari satu orang tua oke terima kasih banyak dia semoga usahanya makin sukses makin besar dan mungkin kita bisa nanti berkolaborasi entah itu seperti apa amin semoga kita semua tunggu bersama di bawah naungan ridho Allah subhanahu wa ta'ala amin oke sekian dulu video kali ini nantikan di episode selanjutnya siapa yang saya bakal datangi sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih